Intro Berapa tahun kira-kira? Sudah tujuh tahun Tujuh tahun? Iya Lumayan juga ya Tujuh tahun itu satu majikan apa beda? Tujuh tahun satu majikan Oh betah banget ya berarti ya Iya betah nggak betah Dibetah-betahin Thomas Kebutuhan ya Oke dah sekarang Mbak Win tolong dong cerita Pengalaman Ceritanya pengalaman yang baik-baik aja Kalau yang buruk itu buat pengalaman pribadi Tapi bolehlah pengalaman yang agak kurang enak itu Nanti buat pelajaran teman-teman yang mau berangkat ke Indonesia Selama tujuh tahun itu Mbak Ami Mbak Ismi Apa namanya? Menjaga orang tua? Nenek, kakek atau gimana? Coba Selama tujuh tahun masih tetap satu majikan Jaga nenek Kalau suka dukanya di Taiwan ya Gimana ya? Namanya jaga orang tua tetap aja capek Penuh perjuangan Tapi senangnya kalau pas gajian atau pas liburan aja Buat teman-teman yang mau kesini ya Harusnya pikir-pikir dulu lah Jangan cuma sekedar melihat foto profil aja ya Kebanyakan tergiur dengan foto profil Katanya Taiwan syahdu Padahal nggak sesahdu yang dibayangkan Kalau udah dijalani tuh Maksudnya dipikir itu Dipikir dari segi apa tuh? Ya harus siap mental dulu Kalau tidak kuat mental Otomatis nanti tidak betah disini Mendapat gemblengan dari majikan itu Katanya nggak betah mas Oh gitu ya Tapi gini lah Masnya kalau Kalau udah niat berangkat ke Taiwan kan Harusnya udah niat mbak ya Gimana? Ya kalau niat aja Tapi sekarang kan Orang-orang itu Kebanyakan itu Cuma melihat foto profil aja Oh enak di Taiwan itu Bisa jalan-jalan bergaya Tapi nggak taunya disini Masih sebentar saja Udah minta pulang mas Oh banyak ya Kasus-kasus begitu ya Ya Melihat kasus-kasus yang Belakangan-belakangan ini Itu kan banyak sekali Yang minta pulang Tidak betah Oh berarti intinya Mentalnya lah ya Mentalnya Kalau mau kesini tuh harus Mental petarung lah ya Iya Harus kuat dulu mentalnya Terus kalau dari Sosialisasi dengan Majikan gitu Memang Kalau PRT itu memang harus Wajib Bisa bahasa mbak ya Ya kalau wajib sih Enggak sih Yang penting kita itu ngerti lah Kalau nggak ngerti Kalau nggak wajib kan Misalkan nggak ngerti gimana Masih dalam arti begini Mau terbang kesini itu kan Setidaknya tahu bahasa Beda dengan anak-anak pabrik ya Kalau anak-anak pabrik kan Enggak harus tahu Yang penting bisa kerja gitu Kalau PRT kan Tiap hari kan Berbicara dengan Majikan Dengan pasien Berarti kan harus tahu bahasa Iya Harus Iya Kalau harusnya sih Enggak ya Yang penting kita itu ngerti Kalau majikan nyuruh apa itu Harus kita itu tahu gitu loh Setidaknya seperti itu Terlebih dahulu Kalau kelan-kelan nanti juga Di sini itu juga Bakalan ngerti lah Gitu ya Kalau itu pengalaman saya sendiri Seperti itu Terus kalau di Tengah Ewan itu Mohon maaf sekarang PRT itu Kisaran berapa mbak Gajinya itu Ini sekedar info Buat teman-teman yang Pengen tahu Berapa sih gaji PRT Taiwan Sekarang gitu Kalau gaji PRT itu Sekarang itu Yang wajibnya itu 20 mas Oh 20 20 ribu ya 20 ribu 20 ribu Kalau plus 500 Sudah 10 juta 10 juta Iya Mantap jiwa Nyari kemana lah Uang 10 juta Itu belum termasuk lembur Oh ada lemburnya ya Iya yang minggu kelima itu Oh PRT ada lemburnya juga Baru tahu nih Iya kan kalau Itu ada minggu kelima Itu kan beda lagi Ya tetap ada lemburnya mas Oh gitu ya Iya setiap Setiap bulan itu Tetap ada lemburnya Tapi standar segitulah ya Standarnya segitu 20 Iya 20 Terus entah Kalau ada tambahan Dari bos Dari anak bos Itu beda lagi ya Beda lagi Maksudnya begini Oke kamu Satu bulan Saya Gaji 20 Terus Namanya bos Ada yang baik Anaknya yang baik Terus ditambah Misalkan Ini jajimu 20 Terus ini buat jajan kamu 10.000 gitu Misalkan begitu Itu berarti Mungkin ya adalah Begitu ya Ya ada aja Itu beda lagi mas Aku biasanya juga gitu Buat Kalau mau libur Itu kan biasanya Diganti juga Seribu Seribu Buat uang jajan Berarti ya Kalau bahasa Jawa Renes lah ya Renes Tau Renes kan ya Ya Tau Tau Ya Renes Pantesan betah selama 7 tahun Iya Benar sekali Gimana lagi Kebutuhan Berarti Ini apa Butuh ya Maksudnya Rezekinya Mas Mas Disini Tapi ya Beruntung lah Maksudnya Disyukuri saja Soalnya kan Gak semua orang Bisa Bekerja disini Iya Betul sekali Sahabat-sahabat kita Teman kita Yang pengen kerja Ke Taiwan aja Kan masih Pending Itu gara-gara Satu dua hal Terus Kalau udah nyampe disini Berarti kan Ya Harus dimanfaatkan Harus dimanfaatkan lah Begitu Ya Seperti itulah Ini kalau mau Bentar lagi kan Mau konien nih Iya Biasanya kalau PRT itu Panen Kalau konien Bener gak sih Inpo-inpo Kayak-kayak gitu tuh Wah Kalau di pabrik kan gak ya Kalau pabrik itu kan Semua itu tergantung Majikan Mas Iya Orang sama Saya itu selama Disini mas Selama Tujuh tahun Dapet hongkau Dari majikan Satu inti aja Belum pernah ya mas Mas Masuk belum pernah Belum pernah mas Berarti majikannya super ya Iya Super duper Tapi ya Alhamdulillah aja lah Ya mungkin Yang penting masih ada gajinya Iya bener Yang Mbak Rawat itu kan Mungkin punya anak berapa Mungkin dari anak Itu majikan itu gak ngasih Tapi dari anak yang lain-lain Misalkan kan Biasanya kan Begitu ngasih Iya mas Bener sekali Kalau dari anak yang lainnya Emang ada yang ngasih Seperti itu Tapi kalau Tadi kan masnya Nanyanya kan majikan Oh iya Ini kan bukan majikan saya Ini dari anaknya Dari keluarga yang lain Dari keluarga yang lain Ini kan setiap Setiap hari juga Anaknya yang lain itu Saya Masakin mas Jadinya Sudah sewajarnya lah Kalau mengasih setahun sekali Buat saya itu kan udah Sewajarnya lah Oh gitu ya Iya Kemungkinan begitu Tahmas Oke deh Ini Sekedar Sharing-sharing ya guys Sekarang Ini udah mau perbincangan Yang Akhir mbak Motivasi dan semangat Buat teman-teman Yang mau berangkat ke Taiwan Coba kasih Sepengalaman mbaknya aja Ya setidaknya Bagi yang mau kesini itu Siapkan mental terlebih dahulu lah Jangan cuma Lihat foto profil Nah dan Kalau yang mau kesini itu ya Bener-bener Diniatkan Bener-bener disini Buat bekerja Buat cari uang Jangan Cuma melihat Indahnya Berjalan-jalan Di Taiwan saja Seperti ini Emang Jalan-jalan di Taiwan Indah mbak? Ya Kelihatannya sih Oh kelihatan Seperti ini Sampai jumpa di video selanjutnya Oh kelihatan Terima kasih Oh kelihatan